full video pemasangan wallpaper dinding dapur dan ke metro dekor halo guys akhirnya kita ke metro interior itu apa itu? itu untuk dinding begitu buka pintu terus ada yang nyapa saya tuh ibu itu tadi ya dia bilang saya kenal kayaknya ini ibunya pak nasir saya bilangkan oh iya saya kenal saya tetangganya itu katanya dia langsung perkenalkan diri terus pelayanan juga ramah banget disini itu ya teman-teman baru masuk kayaknya saya kenal ya siapa? istrinya si Atik tadi oh istrinya Atik? iya enggak terlalu lagi promo katanya dimana ini kak? metro ya? terus sekarang dia ada interior ya kesini ya guys, disini yang mau terima kasih ya ya kita pulang guys terus sampai ke sini ya guys wallpaper Batam yang mau kesini aja Alhamdulillah sudah sampai kembali di rumah bergeril ya keliling-keliling teman-teman dapatnya disini enggak tahu jangan bagus apa enggak kita lihat nanti ya udah capek guys sampai di rumah tuh terima kasih sudah mengikuti kami yang dapat casing apemala Pak Ji, eh Kumi tuh kan Kumi kalau kita datang lihat selalu setia nungguin ini ya eh Kumi diajak selfie tuh, halo sekali lagi terima kasih sudah mengikuti kami dari Batam ke Pulau Rio kami mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum ini cuplikan waktu kita ke metro yang kedua ya guys guys, seolahnya gudang aja bu, kami tetap buka oh, gudang aja gudang aja yang libur hari ini gudang aja yang libur besok buka buka semua? buka sampai sampai jam 5 pasang wallpaper dinding dapur demi estetik dan konten oke guys, kita dapat ini dua yang satu untuk dinding sebelah sana nah, yang ini kita coba untuk meja dan kita akan praktekin masangnya oke, ikutin buka masang ini nih, bisa bantuin Mak Kumi enak aja sudah bareng duluan Kumi oke guys kita atasin dulu yang banyak semut-semutnya apakah bisa dengan ini ayamnya enak jadi kita masuk tadi kita balik Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala saydina muhammad wa ala ahli saydina muhammad yuk kita mulai kita coba saja dengan ini guys semua kita lakukan demi konten enggak juga sih sebenarnya tuh pengen tuh punya dapur yang cantik kayak orang-orang ya tapi kita gak punya yaudahlah ini dulu aku baru di Cikko dulu ah, mereka baru Cikko mungkin dua bola dua tangkot dari atas tuh waduh nah, yaudahlah rangka hitam borda ada di borda di Cikko borda itu borda itu untuk kompor itu boleh di bawah kompor gak juga ini di bawah kompor itu kan sombuk kelewat oke, kita ukur dulu ya guys apa? gosok-gosok gak ada eh itu yang pake pipet tuh di toples main juga iya hadiah hadiahnya baikku tengok bacaannya di dalam tuh punya kita buat ada toples koci di bawah tuh iklan dulu ya guys maklum guys sambil jualan sambil bolak-balik sana-sini biasalah guys namanya juga usaha dan semua itu harus dijalani dengan tetap semangat ya guys sama dengan masang ini juga harus semangat ya guys karena kalau gak semangat nanti nempelnya kemana-mana guys jangan nempel di hatimu ya guys astagfirullahaladzim bercanda guys bercanda biar gak terlalu garing hidupmu jadi hidup itu harus sedikit bercanda lah ya untuk yang ini tuh harus agak sabaran ya guys kalau gak nanti salah tempel ya guys oke lah guys yang penting kita harus tempelin yang rapi dulu untuk pertamanya itu ya guys gampang ya guys kita tinggal tarik yang di belakangnya itu kalau udah ada nempel nah kita tarik bawahnya tuh tinggal dirapiin pokoknya benar-benar harus rapi ya guys karena kalau udah agak nempel-nempel terus dia mengkrut kita agak ribet juga tuh kalau memperbaikinya bisa sih diperbaiki ya guys apalagi kalau dia itu cuma ditempelin di keramik kayak gini tuh dia bisa nempel lagi memang tapi ya itu tadi agak kurang rapi jadinya ya tapi kalau nempelnya nanti di dinding yang di cat biasa itu agak rada rawan-rawan ya guys apalagi kalau catnya gak bagus nanti catnya nempel dulu gak mau lagi dia nempel balik ya gitu ya guys kemudian kita tinggal tarik aja yang bagian bawahnya itu pelapisnya itu ya guys nah ini tuh memang butuh sedikit kesabaran ya harus rapi harus hati-hati biar dia gak nempel tapi kalau kita nariknya sudah rapi dia gak ribet juga sebenarnya guys bisa langsung cepat juga tuh teman-teman bisa lihat ya nah itu tinggal diratain di bawahnya kalau udah rata dan rapi nah teman-teman lihat tinggal tarik aja di bawahnya itu terus digosok-gosok ya gosok-gosok lagi emang apaannya nih gosok-gosok ya itu ya teman-teman supaya dia rapi masangnya itu harus sambil digosok-gosok ya gitu paham lah maksud saya ya teman-teman nah kayak gini nih maksudnya nah itu teman-teman perhatikan lebih jelas lagi ya kan nah itu fungsinya supaya dia lebih rapi atau nempelnya itu maksimal untuk mendapatkan hasil konten yang maksimal juga memang kita harus melakukan sedikit perubahan-perubahan ya guys kalau memang ada biaya renovasi ya renovasi aja karena ini belum memadai dananya mudah-mudahan nanti ke depan bisa bikin dapur yang lebih estetik yang kayak teman-teman ya mohon doanya ya teman-teman untuk semua sahabat kita yang belum punya dapur kita doakan juga semua-semua punya dapur ya maksudnya itu sekalian sama rumahnya ya teman-teman kita lanjut ke pemasangan tadi nah teman-teman bisa lihat ya saya rapiin lagi sambil di rapikan itu maksudnya tuh teman-teman ya kita rapikan yang ini ya guys sesungguhnya Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan ya kita harus melakukan sesuatu yang indah indah yang mempercantik yang membuat sesuatu itu mata memandangnya menyenangkan nah itu yang harus kita lakukan ya teman-teman untuk itu kita terus lakukan perbaikan-perbaikan agar semakin indah juga konten-konten kita semakin menarik untuk ditonton orang lain ya mereka semakin nyaman melihatnya karena rapi dan indah yuk lakukan perubahan dalam hidup kita semoga perubahan itu akan memberikan sesuatu yang lebih baik di masa depan kita masing-masing supaya lebih rapet kita lap kayak ini nempelinnya ya guys kok kayaknya itu dikasih tuliskan semua apa enggak pipetnya lupa pula pipetnya lagi dibuang sama anak itu dikasih itu misalnya kata yang kosong semua itu enggak maksudnya kertasnya tetap masuk kan ke dalam pipet habis pula duit ke satu si ibu tadi boli konten kata adek saya udah habis pula seratus ribu lebih itu demi konten iya beli word paper itu memang sudah lebih dari seratus ya teman-teman tapi ya enggak apa-apa lanjut di next video ya guys welcome to our channel misna ali and family assalamualaikum alhamdulillah ya guys sementara segitu saja setelah dipasangin alasnya gitu kok rasanya saya pengen untuk masak duduk-duduk disitu ya guys jadi enggak pengen taruh bareng-bareng gitu loh kayak bangku-bangku wajah dia kan cuma pandai masang gas ya guys masang nodroop aja saya bisa itu tuh tadi cuma iklan sambilan ya guys tapi walaupun kenyataannya memang harus masang nodroop dulu karena disitu tuh udah bocor bukan bocor sih kayak retak ada semut-semut lewat situ jadi saya pikir yaudahlah saya tutupin sama nodroop ya kenyatanya saya memang juga agak pandai-pandailah ya guys sebelum dipasang wallpapernya dindingnya saya bersihin dulu ya guys supaya menempelnya itu bener-bener bagus ah manjat-manjat dulu lah ya enggak apa-apa lah ya manjat-manjat dikit lah demi-demi-demi ya gini lagi enggak ada yang mau disuruh juga enggak ada yang bisa bantuin juga yaudah semua dikerjain sendiri aja kalau bagi badannya sehat kita kerjain kalau lagi enggak kuat itu dibersihin dulu dilap-lap dulu terus saya lap juga sama air itu basah ya guys nah ini dia yang saya kasih nodroop itu memang sudah ada retak itu nutnya itu sudah rusak ya guys dimakan semut apalah pokoknya ya gitulah intinya saya masang sendiri dan ini tuh ya sedikit perlu ketelitian ya guys kalau orang yang enggak pandai yang gini-ginian pasti enggak bisa guys pasti belepotan tapi saya tuh alhamdulillah kalau untuk yang gini sedikit untuk nyemen melester itu saya bisa cuma tenaga saya enggak ada kalau saya laki-laki mungkin saya udah jadi tukang juga tuh guys beda ya sama orang yang memang enggak ada bakatnya itu dia biasanya enggak bisa itu guys nempelin gini ya udahlah guys cerita tentang itu kita lanjut aja cerita lain sambil benar-benarin gini ya teman-teman pernah enggak sih kepengen dapur yang cantik yang kalau lihat dapur orang itu ya Allah cantik banget gitu ya saya pengen kayak gitu subhanallah walhamdulillah walailah ini tuh arsitek arsitek baru ya guys harusnya saya tuh jadi arsitek dulu ya guys kan guys dulu tau ini tuh harus diapain ya kan guys balik-balik sama tukang saya enggak pandai-pandai guys coba saya kerjain sendiri guys kadang-kadang bukan kita enggak bersyukur nah kita itu kadang pengen yang lebih baik jadi kita berusaha supaya gimana jadi lebih baik apa yang bisa kita lakukan dengan dana yang minim ya itu tadi salah satunya ngasih wallpaper yang mungkin harganya enggak terlalu tinggi lah ya nah yang gini-gini kalau masih bisa dikerjain sendiri kalau memang enggak ada biaya yaudah kita kerjain sendiri tapi buat orang yang ada biaya ngapain repot-repot ya ngapain capek-capek ya kan tinggal panggil tukang iya kalau dananya ada tinggal kasih tau tukang bagi-bagi rejeki sama tukang tapi berhubung kita lagi enggak ada dananya untuk ngasih uang tukangnya yaudahlah kita kerjain aja sendiri terus cuma nempel-nempel gini ya guys kalau memang yang sudah biasa kerjaan gini itu sih ringan gitu ya asal badannya sehat ya kan menurut para ahli ya teman-teman untuk pekerjaan yang kayak gini-gini yang ada batas-batasnya gitu maksudnya yang harus tau ukurannya segini-segini itu ada keahlian interpals spasial ya orang yang tidak punya keahlian memadai dalam interpals spesial kerjaan gini itu enggak bisa teman-teman karena itu ada ukurannya nanti ada perkiraan-perkiranya oh dalam mengejar segini saya harus nekan sini anak itu tuh teman-teman pernah enggak jadi anak-anak yang terlahir tidak punya keahlian interpals spesial yang lebih enggak bisa kerjaan jadi dalam sebuah pekerjaan itu setiap anak harus menekuni bidangnya masing-masing ya teman-teman kalau kita paksakan kepada anak yang tidak memiliki keahlian interpals spesial kerjaan gini percuma kita marah-marah pun enggak bakalan bisa rapi sama antara saya dan suami kalau misalnya kita melester ya dia memang laki-laki tapi kalau kerjaannya melester itu enggak bakalan bisa teman-teman enggak bakalan jadi nanti aneh-aneh dibikinnya jadinya nah gitu karena memang dia punya enggak punya keahlian disitu dia punya bidang lain yang dia punya keahlian disitu ya kan nah sementara saya memang terlahir sebagai perempuan tapi saya punya keahlian interpals spesial jadi untuk kerjaan yang gini-gini agak-agak ribet saya bisa memperkirakannya interpals spesial ya teman-teman salah dalam pengucapannya interpals spesial maksud saya jadi keahlian dalam pengaturan batas kecepatan dan lain sebagainya ada pengukuran pernah enggak dulu waktu masih sekolah teman-teman memperkirakan kita melihat sepohon sebatang pohon kelapa nah kita disuruh mengira-kira-kira berapa meter itu tingginya pohon kelapa kalau kita bisa menebak dengan sedikit mendekati kebenaran tingginya pohon kelapa berarti punya keahlian interpals spesial itulah contohnya perkiraannya begitu juga kalau kita pengen menguji keahlian anak kita dalam pengetahuan atau dalam keahlian interpals spesial anak kita punya enggak kalau seorang anak yang bercita-cita pengen jadi pilot misalnya atau dokter dia harus punya keahlian interpals spesial ya teman-teman karena itu nanti dibutuhkan saat mereka akan praktek dalam pelaksanaan tugasnya atau pekerjaan yang akan dia tekuni misalnya dalam seorang yang bercita-cita pengen jadi pilot itu dia harus memperkirakan jarak terbang dia sekian dan kejauhan yang harus ditempu jarak kecepatan dan itu ada ukurannya jadi dia harus bisa memperkirakannya misalnya di depan kelihatan tiba-tiba ada gunung atau ada awal dan lain sebagainya dia harus mengukur kecepatan yang harus dia lakukan yang harus dia ambil tindakannya begitu juga seorang anak yang mungkin dia pengen jadi dokter dan dia harus punya keahlian interpals spesial dia harus memperkirakan nanti misalnya dia saat operasi misalnya salah satu contohnya dia mau operasi dia harus perkirakan jarak atau yang harus dia lakukan itu sobekannya atau mungkin bedahnya dan lain sebagainya itu harus ada jarak ukur yang harus dia pastikan saat dalam praktek pelaksanaannya itu misalnya kalau dia mulai memotongnya dari sini apa yang akan dia lakukan nah itu tuh itu keahlian interpals spesial itu penting ya teman-teman dan kalau dia tidak punya keahlian itu akan sangat berakibat patah akan terjadi malpraktek dalam tugasnya kelak ya bagi seorang arsitek keahlian interpals spesial itu juga sangat mendukung ya teman-teman sangat penting banget karena nanti akan ada di saat-saat misalnya dia sedang melihat sebuah gedung dan dia harus ditugaskan untuk memperbaiki gedung dia harus memperkirakan dan perkiraannya itu harus mendekati sebenarnya ya jangan sampai nanti dia tidak bisa memperkirakan misalnya gedung dengan ketinggian 30 meter dia cuma mengira 29 atau 28 ya teman-teman itu masih sangat jauh banget tapi kalau sisanya masih 0 koma nah itu masih sudah sangat sempurna sama dengan saat kita masang gini kalau kita tidak mau orangnya bukan tipe orang yang ribet harus ngukur-ngukur banget ya itu bisa saja kita sudah memperkirakan oh dari sini ke sini itu cukup dengan sekian saja nah itu itu sudah bisa sangat dimampaatkan ya teman-teman ada juga yang tidak bisa atau saat kita masang ginian itu harus juga kita pertimbangkan ini kalau saya batas ini saja sampainya kemana nah gitu-gitu ya teman-teman ceritanya sudah mempanjang oleh kali lebar ya kemana-mana ya gak apa-apa lah ya teman-teman untuk mengisi waktu kita daripada cuma lihatin saya masang-masang gini mendingan saya cerita tentang pendidikan anak aja ya kan karena saya kan sudah tua iya sudah melewati dari pasi membesarkan mereka ya nah itu tuh cuma sebatas berbagi pengalaman dari apa yang sudah kita lakukan ya teman-teman sebagai orang tua kita harus melihat potensi dari setiap anak yang terlahir dan mereka punya potensi masing-masing punya keahlian masing-masing dan punya standar kecerdasan masing-masing para ahli juga selalu menegaskan kepada kita untuk tidak saling membanding-bandingkan satu anak dengan anak kita yang lainnya atau anak kita dengan anaknya teman atau anak kita dengan anaknya tetangga dengan anaknya siapa sajalah mereka tidak ingin dibanding-bandingkan dan itu sudah pada saatnya lagi tidak lagi seperti dulu saat kita dibesarkan orang tua kita selalu lihat anak si Anu lihat si A si B membandingkan itu biasa terjadi untuk memotivasi nah sekarang sudah sampai di pasenya anak-anak tidak lagi ingin dibanding-bandingkan dengan orang lain ya termasuk dibandingkan dengan saudaranya sendiri pun dia tidak mau nah ini lihat dulu teman-teman saya masangnya kalau pasangnya pas di tempat yang rata agak gampang teman-teman tinggal tempel terus tarik tarik mudah-mudah tapi ada di sudut-sudut yang agak sedikit sulit itu biasa teman-teman coba lihat kalau masang gini nah gini habis itu diratakan tariknya jangan langsung banyak ratakan nempelnya sempurna kembali lagi ke pendidikan anak anak harus kita latih dan kita berikan fasilitas yang memadai sebatas kemampuan kita dan berusaha untuk memadai fasilitas yang mereka butuhkan dalam masa perkembangannya karena itu akan sangat bermanfaat apalagi sekarang banyak permainan edukatif ya teman-teman yang bisa dimanfaatkan untuk pelatihan anak kita untuk memberikan mereka kecerdasan melatih kecerdasan mereka agar berkembang dengan sempurna ya berikan mainan-mainan yang benar-benar mendidik mereka menjadikan mereka lebih bereksperimen dalam permainannya jangan cuma diberikan hp ya teman-teman tidak ada salahnya memang mereka mencari informasi di hp tapi tidak baik kalau kita tidak mengimbanginya dengan pelatihan secara nyata kerja nyata di lapangan maksudnya itu mengajak mereka bermain dengan alat-alat yang ada di alam jadi harus diimbangi ya teman-teman kalau masih punya anak kecil yang mau belajar bermain kalau kita lagi kerjaan gini-gini gak ada salahnya juga kita ajak dia ikut serta selama itu dia tidak mengganggu atau seperti menyobek dan sebagainya nah kita latih dia kalau memang dia mau ikut gitu ya tapi kalau memang kira-kira anaknya yang super duper terlalu ini gak bisa diajak kompromi yang gak diajak diajak ya udah dia sebatas kita ajak bermain di arena yang lain ya teman-teman yang penting sebagai orang tua kita harus pandai melihat kemampuan dan kealian anak kita di bidang apa jangan sampai kita salah dalam menyalurkan bakatnya tidak bisa memaksakan anak-anak sekarang dengan kemauan orang tuanya mereka harus begini harus begitu tetapi harus ada komunikasi atau musawarah dengan kemauan anak kita agar terjadi hasil yang baik nanti di kemudian hari agar anak-anak bisa berkembang sesuai kemauannya dan kita sebagai orang tua bisa memiliki anak-anak yang bermanfaat dalam kehidupannya berbakti kepada orang tua bangsa dan negara serta agamanya semoga kelahan anak-anak kita akan menjadi pejuang-pejuang agama Allah menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan masa depannya adalah lebih baik atau lebih cerah lagi yang penting bagi semua teman-teman yang anak-anaknya masih kecil nikmatilah kebersamaan bersama mereka jangan sampai menganggap mereka menjadi beban hidup bagi kita tapi jadikanlah mereka sebagai teman hidup sebagai anak yang harus kita perhatikan lebih dari segalanya kalau lagi bersama mereka berikan pelajaran-pelajaran yang penting untuk mereka ini pemasangannya sudah hampir selesai ya teman-teman cerita kita juga mungkin sudah hampir selesai ya kan kalau masih ada yang ingin ditanyakan seputar pendidikan anak kita akan sambung di lain kesempatan sekali lagi yang penting dampingin mereka dalam segala kondisi apapun saat mereka sedih senang kita harus selalu ada untuk anak-anak kita jangan sampai kita disibukkan dengan pekerjaan sehingga kita melalaikan mereka dan tidak memperhatikan perkembangan anak-anak kita karena itu akan berefek tidak baik bagi masa depan mereka ya teman-teman saya rasa ini juga pemasangannya nah itu sudah sampai disini ya teman-teman tinggal merapikannya dilap-lap diratakan gitu ya oke sudah selesai Alhamdulillah Yorobbilalami Alhamdulillah Yorobbilalami selesai juga pemasangan stiker dinding untuk dapur saya walaupun tidak cantik-cantik banget tapi Alhamdulillah Yorobbilalami ya Allah masih bisa bikin seperti ini untuk menyenangkan kelihatan menyenangkan mata menyenangkan mata hati atau menyenangkan mata pencarian yang mana ajalah yang penting kita bikin sedemikian rupa walaupun mungkin tidak estetik tidak bagus ya tapi buat saya sudah Alhamdulillah semoga dengan rasa syukur akan bisa membuat yang lebih bagus lagi akan Allah berikan berdiki yang lebih demikian juga dengan teman-teman tidak usah berkecil hati tetap berkarya tetap lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk dapur yang cantik atau ruangan yang agak sedikit estetik sekarang dengan biaya terbatas dan kalau kita belum punya dana cukup gunakan hal-hal yang seperti ini lumayan ya untuk memperbaiki pemandangan sekali lagi terima kasih sudah mengikuti saya dan saya ucapkan semoga bermanfaat dari batang ke pulau yang saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah ya guys sementara segitu saja setelah dipasangin alasnya gitu kok rasanya saya pengen untuk masak duduk-duduk disitu ya guys jadi gak pengen naruh bareng-bareng gitu loh kayak bangku-bangku aja dia kan ya lumayan lah guys separohnya dulu nanti tinggal kita pikirkan lagi penutup bawahnya itu ada cuma gak tau dimana kita cari dulu ingat kawan Allah tidak akan merubah nasib seseorang sampai dia mau merubah nasibnya sendiri untuk itu lakukan perubahan untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang